Untuk praktikum pada kali ini kita akan praktikum mengenai kultur sel. Kultur sel adalah pengambilan sel dari jaringan maupun organ, dari tumbuhan maupun hewan. Kemudian kita tempatkan pada lingkungan yang kolusif agar dapat tumbuh dengan baik. Nah untuk jenis kultur itu sendiri ada primary cell culture, kemudian secondary cell culture maupun continuous cell culture. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kultur sel dari fibroblast yang kita ambil dari jaringan punggung tikus. Tujuan praktikum pada kali ini kita akan mengetahui informasi seluler dari cell yang kita ambil dan kemudian kita pisahkan dari jaringannya, kemudian kita tumbuhkan di lingkungan yang kolusif. Dari situ nanti kita bisa mengamati dari segi fisiologi cell tersebut, kemudian biokimiawinya dari cell tersebut setelah kita amati dari waktu ke waktu. Baik, selamat menyaksikan video kultur sel fibroblast. Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! pembuatan kultur sel fibroblast. Kita harus mengamati kultur sel ini secara berkala, kita ganti medianya dan kita lihat apakah ada kontaminasi dari kultur sel ini. Kemudian kita akan lihat sampai nanti sel tersebut konfluen. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kultur sel fibroblast. Sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih sudah menonton!